Presiden Jokowi masa bapak bilang asuh, bapak bilang wadus, asuh itu anjing pak, wadus itu kambing pak, layak gak murt bapak? Hola netizen yang tercinta, sejumlah relawan melaporkan budayawan Butet Kartari Jasa ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY atas anggapan mengina Presiden Jokowi di Kulon, Progo. Terkait hal itu, Butet menilai pelapor sedang pansos. Butet juga menilai semua warga negara memiliki hak untuk melaporkan ke polisi, sehingga Butet tidak mempermasalahkan laporan tersebut. Pasalnya, Butet kerap mengartikulasikan pikiran-pikirannya secara bebas melalui media seni, bahkan media apapun. Butet mencontohkan sebagai seorang penulis, dia bisa berekspresi melalui karya tulis, entah itu puisi, cerpen, pantun, atau naskah monolog, atau di panggung pertunjukan, atau di layar kaca, atau di layar lebar. Terkait pantun yang menyisipkan kata binatang dan ngintil atau mengikuti, Butet mengaku saat itu hanya bertanya kepada peserta yang datang di alun-alun wates. Menurutnya, semua itu bisa multi tafsir. Sebelumnya, sejumlah relawan melaporkan budayawan Butet Kartari Jasa ke Polda Di. Hal itu buntut ucapan Butet saat kampanye yang dianggap menghina Presiden Jokowi. Laporan itu dilakukan oleh relawan Projo, Sedulur Jokowi, relawan Arus Bawa Jokowi, dan didampingi oleh TKD Prabowo Gibran. Ketua Projo Di, Aris Widi Hartanto, mengatakan pelaporan ini didasari ucapan Butet pada acara kampanye Ganjar Mahfud Diwates Kulon Projo pada 28 Januari lalu. Aris bilang ucapan Butet menghina Presiden Jokowi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Butet ngatain Pak Jokowi ASU dan WEDUS karena dianggap melukai para banteng. Ah, yang benar. Coba kita pastikan, Mbah Butet, Mbah Butet, Pak Jokowi ini seorang kepala negara lho. Kok sampai sebegitunya ngatain Pak Jokowi? Hah? Memangnya Pak Jokowi ngelukai para banteng itu dengan apa? Dengan tidak mendukung Pak Ganjar kan? Coba kalau Pak Jokowi dukung Pak Ganjar, oh pasti Pak Jokowi akan dipuji-puji. Pak Jokowi Presiden terbaik, Pak Jokowi Presiden tersukses dicintai oleh rakyat. Tapi karena Pak Jokowi tidak mendukung Pak Ganjar, ya akhirnya Pak Jokowi dijelek-jelekkan. Iya kan? Pak Butet, Pak Butet, memangnya banteng itu tersakiti seperti apa? Seolah-olah yang tersakiti itu loyalisnya masyarakatnya. Padahal yang tersakiti ya elit-elitnya. Karena Pak Jokowi tidak mendukung Pak Ganjar. Iya kan? Pak Butet, kalau memang kualitas capres yang Bapak dukung itu bagus, dan yakin menang, ya pasti Pak Butet tidak perlu menjatuhkan Pak Jokowi kan? Menjatuhkan Pak Jokowi ya karena memang merasa calon yang dijunjung itu bakalan kalah. Iya kan? Pak Butet, ayolah. Kalau mau kampannya, kampanye yang sejuk, yang damai, tidak usah rusuh, tidak usah pakai kata-kata yang tidak baik, ya saya yakin kok Pak Ganjar kalah. Dan yang menang, Prabu Ibrian. Bisa seperti ini, Bapak Butet, yang mencintai Pak Jokowi, sejap-jap yang sangat mencintai. Tapi, sangat gila, jadi saya janggang mencintai. Ternyata, Pak Jokowi, pemimpin yang dicintai rakyat, dunia yang tidak. Nah, kalau saya sangat gelap, mau ngomong ini, tentang Pak Jokowi. saya memang ini apa yang saya lakukan negara ini apa yang saya lakukan ya, dalam saya tidak ada lawaannya belas jalan terlalu lucu lawaannya jalan terlalu lucu saya mau ngomong Pak Jokowi kalau jansak gila saya ini kelebonan dimit bantengan tadi saya ingin saya ngomong tetap, tetap ya, saya harap ngomongnya dipikir-pikir sekali kira-kira saya lebih happy tapi, kalau di atasnya jokowi supaya saya menggunakan jokowi yang saya lakukan hih, jalan gila ini jalan ramu itu, saya témo terus saya tidak terima kalau presiden saya bisa terima-tima gul tidak, sebab video-video kampanye ini jalan gila saya lakukan menggunakan pak jokowi jangan, jajal itu tidak akan apa-apa yang harus menggunakan negara ini hahaha kalau saya berpikir tidak ada yang menikmati tentang Pak Jokowi ngomong PDI orang bakalan yang memakai yang sekelase Pak Jokowi tenang orang yang memakai yang sekelase Pak Jokowi itu itu aja terpengaruh ngomongnya budak selam sejeluruhan rapatkan barisan pendukung Prabowo-Pibran satu putaran sip ini loh Rek jenisnya budak Kertarjasa seorang budayawan terkenal di Indonesia dan ini jadi pendukung salah satu paslo nomor tiga dan budak disitu jadi jurukampanye pasangan nomor tiga menurut kalian budak dikwokikwokokokor ya lobo Pak Jokowi onok sing ngelokno ASU jari ini Pak Jokowi ini ngintili padahal nanti-nanti Pak Jokowi wis onok jadwale ya le sampean-sampean kan-kan iku sing dati rakyat Indonesia masuk presidenmu sing sahwe dihujat dilok-lokno kaya ngunoki awak-awak mungkin terima eh kan terima gak presidenmu kaya dilok-lokno dia trek-trek dinyak-nyak semodel kaya ngunoki eh like gak terima ya ayo tibales Februari tanggal 14 unggahno PSI unggahno Mas Gibran kaya dawe Mas Gibran niki jauh apik rak dong porak eh butet kerta rajasa pengennya Pak Jokowi butet kerta rajasa budayawan Indonesia budayawan kok ngomong seperti ini kaya gak berbudaya ya budaya Indonesia ada ketingguran itu Pak butet harusnya itu sopan santun bukan seperti ini presiden kita Republik Indonesia ya presiden Jokowi masa bapak bilang asuh bapak bilang wadus asuh itu anjing Pak wadus itu kambing Pak layak gak murut bapak seorang presiden dikatain begitu murut bapak deh coba gak layak lah Pak ya kan dia yang mati-matian untuk memajukan negara pagi siang sore malam dia mikirin negara kita terus bapak kata yang begitu gak layak banget bapak dicontoh Pak gak patut banget bapak dicontoh ya gak pantas bapak dibilang budayawan kalau ngomong seperti ini lagian ya Pak butet ya kenapa sih kok narasi Pak butet itu seolah-olah PDIP Pak butet Bu Megawati seolah-olah kayak tersakiti padahal gak sadar ya selama ini kalian menyakiti Pak Jokowi bayangkan di depan publik ya di depan banyaknya media Bu Megawati ngomong kalau tanpa PDIP Pak Jokowi apalah coba itu gimana Pak Jokowi tak tersakiti ha lampantes lah kalau dia Pak Jokowi pindah ke lain hati layak menurut saya harusnya menurut saya ya PDIP itu dan Bu Megawati bersyukur adanya Pak Jokowi jadi menang pilpres dua kali menang pemilu dua kali tanpa Pak Jokowi gak akan menang loh buktinya dulu jangan Bu Megawati menang emang ya enggak ya harusnya harusnya itu bersyukur adanya Pak Jokowi bisa menang dua kali kalau sekarang harusnya jadi menang siapa yang menang Prabowo Gibran karena apa Pak Jokowi ada di poros Prabowo Gibran loh anaknya aja sekarang maju jadi cowok presa Pak Prabowo ya kan gimana menurut kalian coba tulis kalian komentar sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax